Pemirsa libur panjang tiba saatnya untuk berwisata di Jakarta, Ancol masih menjadi lokasi wisata favorit warga. Pasalnya selain harganya yang murah meriah, banyak aktivitas menyenangkan yang dapat ditikmati di tempat tersebut. Dan berikut kita simak laporan dari Veni Angkraini dan Juru Kamera Sugi Cahyadi untuk Anda. Murah meriah, terus sekarang juga udah bagus pantainya. Udah lumayan. Sama siapa aja ke sini? Sama keluarga, sama teman-teman juga. Ngapain aja nih di pantai Ancol ini? Main-main aja. Rekreasi karena liburan, kerja, kami dengan keluarga di belakang, dengan anak, coba mengisi waktu dengan berlibur. Karena dia suka air, kami ke pantai. Karena kami rasa Ancol masih worth it untuk tempat liburan keluarga yang murah, meriah, dekat Jakarta juga. Jadi ya emang pilihannya hanya Ancol untuk dekat. Ancol nampaknya masih menjadi salah satu lokasi wisata favorit bagi masyarakat. Pasalnya sejak pagi tadi sudah mulai banyak masyarakat yang berdatangan kemari khususnya untuk di sekitar wilayah pantai Ancol ini. Nah Ancol sendiri masih banyak diminati oleh warga karena banyaknya warga yang membutuhkan aktivitas outdoor untuk bermain bersama teman dan keluarga. Walaupun cuaca di sini sangat panas dan terik, namun hal tersebut sepertinya tidak menyurutkan antusias para masyarakat untuk tetap bermain di sini. Seperti yang terlihat di belakang saya, banyaknya anak-anak maupun orang dewasa yang sedang asik berenang di tepi pantai. Dan para warga pun tidak perlu khawatir karena di sini ada petugas yang selalu mengawasi pengunjung. Dan pihak Ancol pun telah memasang garis pembatas agar tidak ada pengunjung yang berenang ke tengah laut. Nah aktivitas seru lainnya yang dapat dinikmati oleh para masyarakat di sini adalah bisa bermain pasir untuk meningkatkan kreativitas anak. Dan selain itu juga bisa berfoto dan berpiknik ria bersama keluarga. Selain itu para pengunjung pun dapat menaiki perahu dengan tarif 10 ribu rupiah per orangnya untuk sekali perjalanan pulang pergi menuju pantai Putri Duyung. Dari Jakarta, Feni Yangreni dan Sugi Cahyadi, MNC Media melaporkan.